Mbah Abdullah Salam atau Kiai Abdullah bin Abdussalam Rahimahullah Kacen Pati, Jawa Tengah Itu diakini juga keturunan dari kalangan Bani Hashim Wakilah silsilah beliau menyambung sampai kepada Syekh Sayyid Abdurrahman Basyaiban Mbah Sambu Lasem dan juga bertemu dengan silsilahnya Mbah Bayubawi Lasem Mbah Yai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad Setik Jember dan Kustur Memang catatan-catatan silsilah itu sebagian masih diperdebatkan Tapi Mbah Abdullah ini adalah seorang yang amat hati-hati Lagipula beliau adalah Mbah Abdullah Salam lebih dari sekedar seorang Kiai Dikisahkan seseorang bertamu menyerahkan amplop tebal berisi sekepok uang Mbah Abdullah ini sedekah saya Kata Mbah Abdullah, loh untuk aku? Iya Mbah Mbah Abdullah manggot-manggot Apa di kampungmu sudah enggak ada orang pekir? Si tamu ini kaget dan serta merta kecut hatinya Tapi berusaha menjawab dengan hati-hati Yang di kampung saya insya Allah sudah semua mbah Ini saya sediakan khusus untuk simbah Sinar mata mbah Dullah tidak berkurang tajamnya Jadi aku ini kamu anggap pekir Der Nyaris pink santamu itu Keringat dingin bertotol-totol lidahinya Begitu takut hingga lidahnya lumpuh Tak mampu berucap walau hanya kata ampun Mendengar kata-kata mbah Dullah ini Tapi senyum mengembang di wajah mbah Dullah Membebaskan si tamu dari himpitan gunung Ya sudah pokoknya ini buat aku ya Suara mbah Dullah jauh lebih ramah Iya mbah Tapi tasorufnya terserah aku loh Tamu itu cuma mampu mengangguk lemah Mbah Dullah menengok ke halaman rumah Santri-santri cilik berkeriaran Dan berjengkerama Mbah Dullah memanggil salah satunya Hei ger Nak Kamu Ya ya kamu sini Kepada santri itu mbah Dullah mengelurkan amplop pemberian tamu yang sekepok dulu Nih bagi-bagi dengan teman-temanku ya Santri anak-anak itu melungu tak percaya Dia diberi duit oleh mbah Dullah Tapi mbah Dullah menggerakkan tangannya memberi isyarat Supaya dia lekas beranjak Sana-sanah cepat Ke teman-temanku Santri kecil itu beringsut keluar rumah Dan begitu lepas dari pintu Dia langsung berteriak-teriak memanggil teman-temannya Riuh rendah pecah Mbah Dullah tersenyum-senyum memandangi santri-santri cilik Berkejaran di halaman berebut bagian Lihat Beliau berkata kepada tamu itu Duit sampean sudah bikin gembira anak-anak sebanyak itu Wallahu'alam biso'al Terima kasih telah menonton!